hai hai semuanya kembali lagi bersama aku Leni di video kali ini saya mau membuat ayam bakar taliwang so buat kalian yang penasaran cara membuatnya dan apa aja bahannya stay tune terus Oke dan untuk bahan-bahannya jadi ini saya pakai dua ekor ayam kampung tapi bebas ya kalau misalnya mau pakai ayam potong atau ayam negeri itu tergantung selera dan ini udah saya potong empat semuanya seperti ini tapi kalau mau dibiarkan utuh juga boleh itu tergantung selera ya guys dan ini saya pakai setengah sendok teh kaldu ini saya pakai kaldu jamur tapi bebas yang pakai kaldu merek apa aja dan ini saya pakai kencur saya pakai dua seperti ini dan ini ada kunyit dan ini ada terasi ini udah saya sangrai ya ini sudah saya bakar dan ini saya pakai gula merah banyakan seperti ini dan ini saya pakai 15 siung bawang putih dan 20 siung bawang merah karena ini ayamnya saya pakai dua ekor jadi bumbunya lumayan banyak tapi buat teman-teman yang mau pakai memasak cuma satu ekor teman-teman tinggal kurangin aja ya dan tiga buah tomat karena tomatnya ukurannya kecil jadi saya pakai tiga buah dan ini saya pakai jeruk purut atau jeruk limau ini saya pakai 4 biji dan untuk minyaknya ini saya pakai minyak kelapa tapi bebas ya mau pakai minyak apa aja sesuai selera dan sekarang ayamnya saya merendam dengan jeruk limau terlebih dahulu dan juga garam dan setelah kita campur aduk semuanya langsung aja kita diamkan selama 30 menit supaya jeruknya dan juga garamnya benar-benar meresap oke dan sekarang saya mau haluskan bumbunya dan untuk menghaluskan saya menggunakan blender jadi semua bahannya campur aja semua masuk ke dalam blender karena ini blendernya kecil enggak cukup untuk masuk semua jadi saya blender dua kali nah seperti ini ini udah saya blender dan ini halus banget seperti ini dan tomatnya saya juga mau blender karena tadi blendernya kepenuhan jadi saya bagi dua oke dan ini ayamnya sudah saya rendam selama 30 menit warnanya seperti ini dan langsung aja saya mau masak bumbunya dan sekarang saya mau tumis bumbunya panaskan minyak secukupnya dan tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dan kita masak seperti ini oh ya guys ini hati-hati ya guys karena ini bumbunya dia meletup-letup seperti ini jadi harus hati-hati banget dan sekarang kita masak sampai airnya benar-benar berkurang oke dan ini bumbunya sudah matang ya airnya sudah habis seperti ini dan setelah matang langsung aja masukkan ayamnya dan aduk sampai benar-benar bumbu tercampur selamat menikmati selamat menikmati oke dan setelah setengah matang seperti ini jangan lupa diaduk-aduk ya guys supaya nanti nggak gosong seperti ini udah ini udah hampir matang oke dan ini udah matang jadi langsung aja saya mau angkat dan langsung saya mau panggang dan disini saya mau panggang menggunakan teflon jadi buat teman-teman mau bakar pakai pompa aja tergantung selera ya guys dan panaskan teflon terlebih dahulu tambahkan sedikit minyak dan setelah panas masukkan ayamnya seperti ini dan untuk sisa bumbunya boleh diolesin di setiap ayamnya seperti ini supaya bumbunya nggak sayang selamat menikmati oke dan ini dia ini ayamnya udah matang ya guys ini warnanya benar-benar cantik banget jadi langsung aja saya mau angkat oke ini dia hasilnya ini warnanya cantik banget rasanya juga enak banget jadi gampang banget kan cara membuat ayam bakar taliwang menggunakan teflon karena ini praktis banget jadi teman-teman wajib banget cobain karena rasanya enak banget oke sampai disini dulu ya videonya buat teman-teman yang suka selamat mencoba semoga videonya bermanfaat ya jangan lupa like subscribe dan komen di bawah kolom komentar jika ada pertanyaan dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya oke sampai jumpa di next video bye 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 ke annoyed kemudian 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 Terima kasih.